Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam tiga jari masro ini eh motor itu dragus ini basah masroh dan coba ini hai 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 nah ini salah satu penyakit yang jarang orang ketahui masbro ini adalah kita lihat dulu busina itu bagaimana nanti kita bisa menganalisa ini penyakit dari mana gitu masro ternyata bus ini basah ya ini juga hitam akan saya tarangkan masbro untuk yang basah sebelah di sini masbro hitam basah ini adalah penyakit bukan dari kagurator masbro ini adalah dari silklap masbro silklap yang rembes masuk ke ruang bakar kemudian tidak terbakar sempurna otomatis akan keluar melalui selah-selah apa selah-selah drat makanya drat busina ini hitam karena ini kena oli masbro oli yang campur kotoran di dalam ruang bakar jadi ini hitam berbasah-basah ini dari oli masro ini bukan dari eh bukan dari bensin masbro kalau misal mau menganalisa ini bensin atau oli ini cukup didiamkan selama kurang lebih 5-10 menit itu kalau misal udah segitu kok masih tetap masih basah itu berarti oli masbro biasanya kalau apa kalau bensin itu biasanya cukup cuma ada di ujung masbro cuma ada 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 di ujung sini dari sini ke sini cuma tapi kalau misalnya dari sini ke bawah itu biasanya dari oli masbro kemudian untuk eh yang kedua masbro penyebab dari ini adalah dari o-ring eh apa si anu ring ring seher yang sudah agak agak aus cuman belum terlalu parah jadi olinya ikut ke olinya itu lolos lolos ikut ke ruang bakar terus kemudian tidak kebakar sempurna karena ada kompresi kompresi tinggi kemudian nggak ada ruang untuk keluar hanya ada ruang ini busan drat busi makanya keluarin lewat sini masbro sisa-sisa pembakaran yang kurang sempurna ini oli keluar lewat drat busi kemudian lewat ke sini makanya ini businya hitam drat businya hitam masbro ini juga sangat berpengaruh kepada performa mesin masbro larinya juga kurang untuk pembakaran yang sempurna masbro pembakaran yang sempurna itu contoh seperti ini masbro ini adalah pembakaran yang sempurna ini adalah pembakaran yang sempurna busi ini warnanya coklat masbro udah sangat sempurna kemudian untuk apa pembakaran yang tidak sempurna seperti ini masbro ini pembakaran yang tidak sempurna juga ini diakibatkan oleh bahan-bakan yang terlalu irit masbro jadi bahan-bakan terlalu irit makanya ini jadi seperti ini masbro terlalu putih performa motor juga akan ngedrop motor akan susah hidup ketika motor berhenti sekitar lima atau tujuh jam ke atas itu motor akan susah hidup karena ini businya terlalu hitam terlalu putih terlalu irit kalau ini terlalu boros masbro ini boros borosnya ini karena mungkin tidak pernah diservis jadi seperti ini gadel ngerake dalam mening businya bosok ini jelas sudah pernah nggak pernah di cuci ini masbro ini sangat kotor banget jadi kalau misal mempunyai motor harus di diopengi masbro yang kecil masbro kemudian untuk 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 cara cara untuk mengatasi yang ini masbro supaya ini enggak lower lower seperti ini lower hitam kotor ini dengan cara seperti ini masbro ini dari di sini mesin sini ke depan itu dibongkar masbro dipongkar kemudian dibersih ini saya contohkan ini yang udah ada bongkaran ini seperti ini ini juga punya nek sama punya nek motor revoke ini yang lagi dipongkar itu nah ini mesinnya seperti ini untuk mengakali yang pertama masbro mengakali yang pertama itu kalau misal udah dipongkar ini ini apa ya ini dipongkar masbro ring sehre ini ring sehre dipongkar ini ya ini dipongkar khususnya yang ini aja masbro nah ini dipongkar yang tiga ini kemudian dimasukin serabut masbro serabutnya yang kecil aja masuk jangan terlalu gede masbro seperti ini nih cukup satu aja masbro di ini video sama motor juga sudah ada cara ngakalin motor masbro ini ini dicopot kemudian diganjel sama serabut gas kalau yang ini enggak perlu karena ini adalah ring kompresi kalau ini adalah ring oli supaya atau ringga lolos ke depan karena ini udah agak aus jadi ini lolos ke depan otomatis karena ini ada pembakaran kebakar kemudian akan terjadi motor yang ngebul kotis masbro makalinya ini dipongkar diganjel masbro itu yang pertama kemudian yang dua masbro ini sil kepe masbro ini sil kepen ada-ada di dalam sini ya masbro ada di dalam sini dan ini dipongkar masbro ini templaret templar dicopot ini dicopot kemudian ini dicopot kemudian sil kepe itu diganti masbro itu sil kepe juga berpengaruh karena kalau sil kepe bocor itu itu akan rembes lewat sini masbro lewat sini otomatis akan langsung ikut kebakar karena ada kompresi oli enggak enggak bisa keluar masuk oli yang tidak kebakar sempurna enggak ada ruang untuk keluar hanya lewat sini masbro lewat sini rembes sedikit demi sedikit akhirnya akan banyak jadi akan ngendap di sini masbro enggak akan ngendap seperti ini ini seperti ini ini juga udah rembes ya karena itu satu adalah dari ring seantar kemudian dari sil kepe tapi kalau misal dari busi itu biasanya enggak menimbulkan sini pasah masbro yang saya menimbulkan sini dari oli masbro dari sil krep kalau dari ring kalau misal dari dari oli eh dari bengsin itu businya aja yang hitam hitam blaget hitam hitam blaget itu hitam banget gitu loh kebiasanya dari oli masbro seperti ini 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 udah udah berapa menit ini masih tetap basah ini betul dari oli masbro ya seperti itu jadi eh untuk penanganannya jangan otak-otik ini masbro kalau misal disini seperti ini langsung saja dibongkar mesinnya dibersih semua kemudian lakukan apa yang saya terangkan tadi masbro itu adalah penyakit dari mesin masbro bukan penyakit karburator masbro demikian tadi masbro mudah-mudahan bermanfaat penyakit motor reko nggak cuma reko aja masbro banyak sekali motor yang lain ada yang seperti ini banyak banget karena ini impas dari kerusakan-kerusakan yang ada di dalam seperti tadi masbro yang saya setelahkan demikian tadi masbro mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa tonton terus video-video terbaru dari zakamotor channel terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tiga jari selamat menikmati selamat menikmati